Intro Halo teman-teman ya Furi Ketemu lagi di sesi Ramalan Zodiac Mingguan Dan hari ini Furi seperti biasa ditemani sama Cika Karena maminya pakai baju warna putih Akhirnya Cika pengen ganti baju pakai warna merah Jadi kayak warna merah putih, warna bendera ya Dan hari ini kamu mau ngeramal? Ya tidak seperti sebelumnya ya Yang lebih fokus ngeliatin Tobi yang ganteng Alhamdulillah hari ini dia sendirian Jadi mau nemenin maminya ngeramal Kita akan buka ramalan percintaan, karir, dan juga jodoh Untuk 12 Zodiac ya Tapi sebelumnya buat kalian yang seneng dengerin ramalan Jangan lupa untuk like, subscribe ya Yang paling penting Youtube channelnya Furi Harun Comment juga dan share ya Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya Supaya kalian dapat notification dari beberapa segmen Yang Furi Harun Youtube channel keluarin ya Oke Sebelum mulai ke sesi Ramalan Furi ingin meminta maaf apabila ada kekurangan Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT Tuhan semesta alam Jadi ini hanyalah sebuah prediksi ya Oke Kita akan mulai dengan Zodiac yang pertama Yaitu Zodiac Aries ya Kartu percintaan Aries Ada menara atau The Tower Apa cika? Ada yang baru katanya Wah berarti yang Zodiacnya Aries dan kemarin masih betah menjomblo Maka di minggu ini udah mulai open heart Udah mulai ada yang baru dan udah mulai happy ya cika ya Tapi bahayanya adalah untuk Aries yang juga sudah berpacaran Atau sudah menikah ada yang baru juga cika Digangguin mantan kata cika Berarti kalau itu bukan baru ya Itu sebenarnya cinta lama bersemi kembali Jadi hati-hati Aries untuk kalian yang sudah memiliki pasangan Jangan tergoda untuk berselingkuh Karena bisa saja nanti permasalahannya jadi berbuntut panjang ya Oke Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Di sini kartunya cukup bagus ya Ada The Star atau Bintang ya Jadi apa yang kalian inginkan perlahan Namun pasti sedikit demi sedikit akan tercapai Ya kalau capek udah pasti ya Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup Karena ada beberapa dari Aries yang Kata cika susah tidur karena Digangguin hantu Tapi kalau hantunya kayak cika sih kayaknya lucu ya Cute gitu kan Minum susu gitu Oh hantunya Hantunya serem Jadi mungkin kata cika beberapa Aries yang penakut Kalau mau tidur ya harus berdoa dulu Karena ada beberapa yang Tidurnya sering digangguin ya Jangan lupa untuk berdoa Kalau itu kayaknya bukan penyakit deh Mungkin kebanyakan nonton film horror gitu ya Konten-konten horror Karena Kavri juga banyak banget terima Pertanyaan baik lewat DM ya Itu kayak Kok aku tidurnya ketindihan mulu Kok aku suka mikirin yang Serem-serem mulu Sebenernya hantu itu tidak semuanya serem Ya teman-teman Yang paling penting adalah ya Kalau misalnya gak sengaja lihat ya banyak doa aja Ya sama Tuhan Oke Zodiac yang kedua adalah Zodiac Zodiac Taurus Di sini kartu percintaannya ada sang keadilan ya Jadi Taurus Untuk kalian harus bisa bersikap dengan adil ya Adil dalam artian memposisikan diri Pasangan dan juga keluarga Karena beberapa dari Taurus akan mendapatkan komplain Dari orang-orang terdekat ya Atau mungkin kalian terlalu sibuk dengan pasangan masing-masing Atau sibuk sama selingkuhan Mungkin sehingga pasangannya merasa terzolimi Yang jelas Taurusnya bukan saya loh ya Ada Taurus lain Jadi ya harus pintar-pintar membagi perhatian Kamu bakalan di komplain gara-gara kamu tidak berlaku adil Nah sementara itu untuk Taurus yang masih single Di sini kamu benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama keluarga Orang tua, saudara Karena kamu ngerasa bahwa selama ini kamu kurang memberikan mereka perhatian Dan juga kasih sayang ya Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Di sini ada dunia Setelah minggu kemarin kalian diharuskan untuk berhemat Maka di minggu ini Taurus ada sedikit peningkatan Sehingga bisa sedikit belanja-belanja lah Untuk membeli sesuatu yang memang sudah lama kalian inginkan Tapi tetap jangan terlalu boros ya Untuk kesehatan hati-hati Karena beberapa di antara Taurus akan menderita sakit-sakit ya Terutama di sekitaran pinggang gitu Jadi kalau olahraga silahkan diperhatikan stretchingnya ya Terus juga pemanasan dan pendinginan Supaya semuanya berjalan dengan lancar Tidak ada sakit-sakit Oke Zodiac selanjutnya adalah Zodiac Cancer Nah ini kartunya nih Jika mau lihat duluan Oke Kartunya ini serem ya Sang iblis Jadi artinya si Cancer ini lagi marah-marah sama pasangannya Lagi cemburu gak beralasan Jadi buat kalian Cancer yang merasa cemburu Sama pasangan Coba kalian teliti dulu Benar atau tidak sih pasangan itu punya affair Benar apa enggak sih pasangan udah ngebohongin Jangan sampai kalian cemburu marah-marah Untuk sesuatu alasan yang gak jelas Sehingga akhirnya malah pasangan kalian bakalan Ilfil gitu Apa sih orang gua gak ngapa-ngapain lu cemburuin Nah hati-hati ya Hindarkan sifat posesif yang tidak beralasan Sebab ini akan menjadi pemicu munculnya permasalahan antara kalian dengan pasangan Sementara itu untuk Cancer yang masih single di minggu ini Memang ada beberapa orang yang baru kalian temui ya Dan sepertinya sih lumayan memenuhi kriteria Tapi kalian gak mau terlalu terburu-buru Karena takut kecewa lagi Oke Untuk pekerjaan dan keuangan disini ada pemanggilan Jadi ada beberapa dari Cancer Yang diharuskan untuk bisa Deadlinenya tidak tertunda lagi dalam urusan pekerjaan Kamu akan sangat dipusingkan dan dibikin stres oleh beberapa hal yang Seharusnya memang sudah menjadi tanggung jawab kamu Sudah harus selesai dari minggu lalu Tapi karena selalu dipending-pending-pending Akhirnya di minggu ini akan ada teguran keras dari atasan Jadi hati-hati ya Cancer Hati-hati selesaikan pekerjaan dengan baik Sehingga kamu tidak ada masalah di lingkungan pekerjaan ya Untuk kesehatan Ada beberapa di antara kalian yang mengalami vertigo Mungkin dikarenakan insomnia atau kurang istirahat ya Nih gemini Amcoki Gemini Gemini kartu percintaannya rembulan Jadi kata Cika udah lah gitu Kalau itu tidak bisa didapetin Mendingan yang di depan mata saja Jadi buat Gemini Kamu tidak usah berandai-andai Ingin memiliki seseorang yang memang sulit untuk kalian miliki Lebih baik kalian lihat nih di sekeliling kalian Kanan, kiri, depan, belakang Ternyata ada seseorang yang single Kenapa kalian tidak mencoba untuk mendekati Syukur-syukur kalau dianya mau Kalau tidak mau ya dekatin lagi yang lain Jadi judulnya move on Dan untuk Gemini yang sudah menikah dan juga memiliki pasangan Di minggu ini lagi ekstra banyak menghabiskan waktu dengan pasangan Dikarenakan mungkin di minggu-minggu sebelumnya kalian sangat sibuk Sehingga di minggu ini kalian ingin menghabiskan waktu lebih banyak untuk pasangan ya Untuk pekerjaan nih Ada sang imam ya Di sini artinya adalah Gemini Kamu harus bisa bersikap apa ya Kepada atasan itu Jadi jangan iya-iya aja Lebih baik kamu terbuka Kalau memang ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan gitu Sesuatu permintaan terhadap atasan Sampaikan saja gitu Jadi jangan iya-iya tapi di dalam hati Aduh kok kerjaan gue nambah Tapi gaji gue gak nambah-nambah Bonus gue kayak gitu Sehingga di saat bekerja tidak all out Karena mikirin kok gak nambah-nambah Jadi lebih baik segala sesuatunya dibicarakan ya Untuk urusan kesehatan ya Hati-hati dengan serangan penyakit flu Jadi konsumsi vitamin C Dan juga jangan terlalu banyak Apa ya Berkendaraan Tanpa menggunakan Pelindung atau jaket Kayak gitu ya Oke teman-teman Itu tadi adalah Ramalan 4 Zodiak Di sesi yang pertama Dan apa yang pengen Cika sampaikan Dari 4 Zodiak tersebut Oh iya kata Cika Yang bintangnya Taurus Harus banyak sedekah ya Dan yang bintangnya Gemini Harus banyak keluar rumah Ya supaya bisa ketemu sama gebetan gitu Oke ya itu tadi sarannya Untuk 4 Zodiak yang pertama Kita akan kembali lagi Dengan sesi kedua 4 Zodiak selanjutnya Setelah yang berikut ini Oke teman-teman ya Furi Balik lagi di sesi kedua Ramalan Zodiak Mingguan Ya dan akan kita kupas 4 Zodiak ke depan Bersama Cika Ya look tapenya Mami Yang paling cerewet Di antara yang lain Sebenarnya kalau ditanya Apakah yang lain bisa ngeramal Atau bisa baca orang Bisa Tetapi terkadang mereka sangat terbatas Dan hanya orang-orang tertentu Yang memang mereka deket Yang mau mereka ramal Kalau Cika Anaknya sangat ceria Open Jadi sama siapapun Dia mau ngasih tau Gitu ya Oke Kita akan mulai dengan Zodiak Yang pertama di sesi kedua Yaitu Leo Ya Kartu percintaannya disini Ada maut Oh ke aku dulu Ya nih maut Ya Oke Jadi maut ini Mengindikasikan Bahwa cinta lama Yang telah usang Memang benar-benar Sudah kalian kubur Dalam-dalam Jadi gak ada lagi Yang gagal move on Justru di minggu ini Leo yang baru saja Pisah dengan pasangannya Kalian akhirnya memutuskan Bahwa kalian siap Untuk move on Ke kehidupan persintaan Yang selanjutnya Tetapi memang Tidak mau terburu-buru Supaya tidak salah Memilih pasangan Ya Sementara itu Untuk Leo yang sudah Berpacaran Maupun sudah menikah Disini maut ini Mengindikasikan bahwa Akan ada sesuatu Hal yang hilang Dari kehidupan Percintaan kalian Mungkin Ya Mungkin karena pasangan Terlalu posesif Akhirnya kalian kehilangan Waktu bersama teman Atau sahabat Sehingga kadang kalian Merasa bahwa Di satu sisi Pengen ketawa-ketawa lagi Barang teman Atau pengen curhat Dan itu kayaknya Terbatas banget Waktu udah benar-benar Harus sama si dia Dan ini bikin kalian Galau banget Sarannya Furi Ya kalau memang Pasangan memang Benar-benar care sama kita Ya kita sebagai Human Kita juga butuh waktu Untuk bisa ketawa-ketiwi Sama teman-teman Gitu bukan berarti Kita gak sayang sama Pasangan Gitu ya Cerita aja Oke Untuk urusan pekerjaan Ya Sang petapa Artinya apa Cika Hati-hati Hati-hati Ada seseorang yang berusaha Untuk menusuk kamu Dari belakang Kata Cika Ada orang yang Diam-diam Ingin menggantikan Posisi kamu Tetapi caranya Enggak bagus Kayak gitu Ya jadi sarannya adalah Ya bukan Tapa Karena kalau Zaman sekarang itu Zaman sekarang itu Gak ada yang namanya Tapa Mungkin lebih kayak Introspeksi diri Ya introspeksi diri Maksud Maksud Cika Perhatikan sekeliling Kayak gitu Jadi hati-hati Terhadap teman sendiri Karena bisa saja Mereka hanya berpura-pura Saja untuk menjadi teman kalian Oke Sementara itu Untuk kesehatan Hati-hati Karena beberapa dari Leo Akan terserang sakit Radang tenggorokan Jadi Gak boleh minum yang dingin-dingin Dan juga Gak boleh ngerokot terus Ya Oke Kita akan move Ke Zodiak selanjutnya Yaitu Libra Kartu percintaannya Ini Sang Jauhari Kata Cika Jangan bohong-bohong Gitu Jadi Libra Kalau kamu lagi pendekatan Sama cewek Atau sama cowok Kamu gak usah bohong Kalau gaji kamu Misalnya satu Kamu jangan bilang Gaji kamu sepuluh Kamu jangan mengada-ngada Karena seseorang Yang memang Benar-benar Tulus Jatuh cinta sama kamu Dia akan menerima Kamu apa adanya Ya Kayak gitu ya Kalau udah punya anak Bilang punya anak Kalau apa Kalau masih single Bilang masih single Karena Karena disini Ada temennya Mami yang lebih seneng Yang udah punya anak Katanya Itu mungkin Agak sedikit Keluar dari obrolan Ya Gak usah ditanya Instagramnya Apa ya Ini kayak Halo Ya Jadi ya kayak gitu Jadi jujur aja Karena Ada juga yang seneng Perempuan yang sudah punya anak Gitu kata Cika Dan Untuk Libra Yang sudah Menikah Atau sudah memiliki pasangan Ya Hati-hati Gak usah bohong-boong Kalau misalnya Kalian punya hutang Di luar sana Ini Cika emang lucu ya Kalau ngasih Statement gitu ya Kena gitu ya Mudah-mudahan Disana gak ada yang tersindir ya Karena Ya itu tadi kan Mau punya anak Atau enggak Yang paling penting adalah Manner dan etitudenya Gitu Bukan berarti yang gak punya anak Gak oke Bukan gitu Tetapi ada Sebagian orang yang juga Lebih senang Memiliki hubungan Dengan Perempuan yang memang Sudah berpengalaman Kayak gitu ya Oke Jadi Buat kalian yang sudah menikah Atau sudah berpacaran Jangan nipu-nipu pasangan Kalau memang kalian lagi Minus banget Uangnya cerita aja Jadi lebih baik terbuka Jujur apa adanya ya Oke Untuk pekerjaan Hati-hati Disini ada Baginda Raja Ya Nah ini apa nih Oh jangan marah-marah Hati-hati Karena beberapa dari Libra Akan terlibat Percekcokan Dengan rekan kerjanya Gitu ya Karena terlalu Memaksakan Argumen Jadi buat kalian Libra Tolong ditahan Emosinya Karena kita semua tahu Bahwa Di masa-masa New normal Seperti ini Orang semuanya juga Lagi jenuh Lagi perlu uang Lagi sensitif Gitu Jadi Kalau mau memberi masukan Berilah masukan Secara arif Dan bijaksana Sehingga tidak Melukai perasaan Orang lain Untuk kesehatan Hati-hati Dengan Kesehatan Seputaran Gigi dan gusi Ya Mungkin Lupa gosok gigis Belum tidur Gitu ya Iya Jadi Harus benar-benar Memperhatikan Kesehatan gigi Dan gusi Karena ada beberapa Di antara Libra Yang akan menderita Sakit Saryawan Atau Giginya Mungkin bermasalah Oke Selanjutnya adalah Ramalan untuk Scorpio Kartunya Maharani Jangan mentang-mentang Katanya nih Scorpion ya Jangan mentang-mentang Lagi banyak yang Ngedeketin Terus kalian PHP Kanan-kiri Nah Karena Bisa aja Orang tersebut Benar-benar Tulus Mencintai kalian Tapi kalian Cuman Flirting Sana Flirting Sini Akhirnya Orang yang lagi Stres Mikirin Perekonomian Tambah Stres Karena di PHP Jadi kalau Nggak suka Lebih baik Bilang Kalau suka Atau gimana Juga Bilang Hati-hati Ini berlaku Untuk Scorpio Yang masih Single Sementara itu Untuk Scorpio Yang sudah menikah Ataupun masih Berpacaran Di sini kartunya Mengindikasikan Bahwa kamu akan Mendapatkan hadiah Yang very special Dari pasangan kamu Dan ini Membuat kamu Sangat bahagia Gitu ya Oke Lalu Untuk Urusan Pekerjaan Di sini Ada roda Kehidupan Ya Jadi ada Beberapa Scorpio Yang Yang lagi sedih Kata Cika Karena biasanya Dapat uang Gampang Biasanya Mau belanja Jutaan Bisa Tapi sekarang Dapetin uang Sedikit aja Susah Gitu Ya Jadi memang Harus benar-benar Disyukuri Bahwa ini namanya Roda kehidupan Yang harus Dijalani Harus penuh Kesabaran Yang paling penting Adalah tetap Tetap Semangat Untuk kesehatan Gimana Untuk kesehatan Hati-hati Karena Scorpio Banyak sekali Yang susah tidur Sehingga mungkin Kepalanya Sakit Gitu Kata Cika Mungkin vertigo Atau migren Jadi istirahatlah Yang cukup Kalau malem Gak usah Online terus Jadi handphonenya Dimatikan Supaya bisa Beristirahat Dan sekarang Adalah ramalan Untuk Zodiac Virgo Kartu Percintaan Virgo Disini yang keluar Adalah Sang Biarawati Artinya Ya Artinya Kalau kamu Ingin dicintai Oleh orang Yang baik Kata Cika Ya kamu harus Baik dulu Wah Hebat ya Cika Anak kecil Bisa ngomong Kayak gitu Jadi untuk Virgo Ada beberapa Virgo Yang bilang Bahwa Aduh pasangan Aku tuh Gak banget deh Gak perhatian Gak pintar Cari uang Gak bisa Dipercaya Nah kata Kata Cika Sang Sang Biarawati Ini Menyuruh Kalian Untuk Berkaca Apakah Memang Kalian Sudah Bersikap Seperti Layaknya Perempuan Yang Memang Bisa Dipercaya Yang Memang Apa Bisa Menerima Kekurangan Pasangan Kalau Pasangan Bicara Mau Mendengar Jangan Jangan Kalian Adalah Tipikal Pasangan Yang Selalunya Lahin Pasangannya Dan Merasa Bahwa Diri Kalian Yang Paling Oke Hati Hati Karena Itu Bisa Jadi Bumerang Dan Kalau Kalian Ditinggalin Nama Pasangan Pasti Kalian Sedih Jadi Intinya Saling Introspeksi Diri Belajar Dari Kekurangan Dan Berusaha Untuk Bisa Memperbaiki Sementara Itu Untuk Virgo Yang Disini Belum Memiliki Pasangan Disarankan Untuk Banyak Berdoa Tidak Usah Terburu Jangan Sampai Karena Ingin Buru Punya Pasangan Akhirnya Malah Kecewa Lagi Untuk Yang Kesekian Kalinya Oke Sementara Itu Untuk Pekerjaan Disini Ada Dunia Untuk Virgo Artinya Segala Keinginan Dan Harapan Memang Akan Tercapai Sebenarnya Ini Adalah Keinginan Lama Yang Mungkin Kalau Dinilai Harganya Tidak Seberapa Ada Satu Hal Yang Sangat Kalian Inginkan Misalnya Kalian Ingin Datang Berkunjung Ke Sebuah Tempat Yang Disana Kalian Bisa Meditasi Bisa Berdoa Bisa Mendapatkan Feels Untuk Spiritual Untuk Jiwa Kita Dan Itu Selalu Tertunda Tertunda Nah Maka Di Minggu Ini Kalian Bisa Melakukan Perjalanan Spiritual Dan Itu Membuat Kalian Sangat Bahagia Untuk Kesehatan Hati-hati Karena Beberapa Di Antara Kalian Virgo Akan Menderita Sakit-sakit Di Seputaran Leher Mungkin Salah Posisi Tidur Atau Memang Kalian Kurang Stretching Di Saat Olah Raga Jadi Perhatikan Sebelum Kalian Berolah Raga Supaya Nggak Sakit-sakit Lehernya Jadi Kalau Susah Nengok Gimana Cika Kalau Susah Nengok Nanti Pada Saat Mau Meeting Sama Klien Nggak Deal Katanya Kayaknya Itu Nggak Ada Hubungannya Antara Susah Nengok Sama Nggak Deal Ya Oke Itu Kata Cika Kita Akan Balik Lagi Di Sesi Ramalan Yang Ketiga Jadi Jangan Kemana Mana Halo Teman-teman Ya Furi Balik Lagi Di Sesi Ketiga Ramalan Zodiac Dan Kita Akan Mulai Dengan Zodiac Aquarius Masih Bersama Dengan Cika Luktep Yang Seneng Ngeramal Oke Nih Percintaan Nih Lihat Oh Oke Jadi Kata Cika Aquarius Di Minggu Ini Percintaannya Ada The Lovers Atau Pecinta Artinya Adalah Terlibat Cinta Segitiga Katanya Gitu Emang Cika Tahu Cinta Segitiga Itu Kayak Gimana Ya Pokoknya Cinta Tapi Ada Tiga Orang Ya Pinter Juga Dia Jadi Terlibat Cinta Segitiga Sehingga Kalian Pusing Bukan Main Tadinya Awalnya Cuman Main Main Aja Tapi Jadi Baper Hati Hati Aquarius Yang Sudah Memiliki Pasangan Jangan Sampai Nanti Dari Iseng Iseng Malah Kalian Ditinggalkan Oleh Semuanya Sementara Itu Untuk Aquarius Yang Masih Single Di Minggu Ini Kalian Diingatkan Untuk Tidak Mempermainkan Perasaan Orang Mentang Mentang Lagi Single Jadi Minggu Ini Jalan Amasi A Minggu Besok Jalan Amasi B B B Orang Aku Single Ya Memang Kalau Sementara Jalan Jalan Aja Sih Gak Apa Tapi Kalau Ngejanji Yang Aneh Aneh Misalnya Janji Mau Dinikahin Dan Lain Lain Orang Lain Sudah Berharap Nah Nanti Akan Muncul Permasalahan Yang Baru Untuk Pekerjaan Disini Bagus Pekerjaannya Ada Bintang Jadi Mungkin Dalam Beberapa Waktu Dekat Kalian Akan Mendapatkan Pencairan Bonus Meskipun Bertahap Gak Berk Gitu Dapetnya Tapi Lumayan Bisa Membuat Kalian Sedikit Lega Dan Membayar Beberapa Kebutuhan Penting Yang Harus Segera Dibayarkan Untuk Kesehatan Hati-hati Banyak Diantara Aquarius Di Minggu Ini Yang Mengalami Sakit-sakit Seperti Sakit Flu Atau Mungkin Kalian Demam Kurang Enak Badan Jadi Perhatikan Kondisi Asupan Vitamin Dan Istirahat Dengan Cukup Zodiac Selanjutnya Adalah Sagittarius Sedih Mulu Sagittarius Dari Minggu Kemarin Sagittarius Kartunya Rembulan Kartu Percintaannya Jadi Sebenarnya Ini Adalah Cerita Yang Belum Selesai Dari Minggu Lalu Karena Kejujuran Dari Pasangan Tidak Kunjung Kalian Dapatkan Kalian Mengejar Pengakuan Tapi Dia Tidak Pernah Ngaku Tapi Dia Pun Tidak Pernah Berubah Sikapnya Selalu Mencurigakan Jadi Disini Kalian Merasakan Siksaan Batin Gak Bisa Berbuat Apa Apa Tapi Disisi Lain Juga Merasa Tidak Bahagia Dengan Pasangan Coba Cari Penyelesaiannya Segera Jangan Biarkan Masalahnya Berlarut Sagittarius Sementara Itu Untuk Sagittarius Yang Masih Single Disini Juga Belum Ingin Memulai Hubungan Baru Karena Masih Trauma Dengan Hubungan Yang Sebelumnya Jangan Trauma Trauma Namanya Hubungan Berakhir Atau Sedih Itu Namanya Biasa Namanya Juga Kehidupan Gak Akan Selamanya Kita Happy Dan Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Sementara Itu Untuk Pekerjaan Disini Ada Kereta Kuda Gara Gara Si Sagittarius Ini Ingin Mendapatkan Uang Dari Kanan Kiri Jadi Judulnya Kreatif Di Minggu Ini Justru Kalian Sangat Pusing Karena Kalian Harus Fokus Kepada Keduanya Mungkin Tadinya Cuma Sekedar Untuk Nambal Nambal Pemasukan Tapi Akhirnya Dua-duanya Jalan Minta Perhatian Fokus Disitu Kalian Jadi Keteteran Jadi Lagi Banyak Orderan Tapi Belom Bisa Untuk Bisa Fokus Di Antara Keduanya Jadi Di Minggu Ini Lagi Pusing Kerjaan Lagi Over Hati-hati Karena Beberapa Diantara Kalian Akan Menderita Sakit Kepala Mungkin Karena Terlalu Banyak Pikiran Atau Over Thinking Ya Hati-hati Kalau Memang Ada yang Bisa Dimintain Tolong Untuk Membantu Pekerjaan Ya Udah Minta Tolong Sama Orang Lain Ya Kalau Udah Keteteran Oke Zodiac Selanjutnya Adalah Capricorn Disini Kartu Percinta Anjah Masa Bodoh Ya Artinya Tinggalin Pasangan Yang Memang Cuman PHP Doang Nggak Kunjung Memberikan Jawaban Tidak Kunjung Memberikan Kepastian Ya Kayak Gitu Pokoknya Intinya Kalian Sebenernya Udah Tau Kalau Pasangan Kalian Cuman Boong Aja Tapi Karena Deeply Perasaannya Udah Dalem Udah Sayang Akhirnya Kalian Sulit Untuk Move On Tapi Kalaupun Kalian Bertahan Tetap Tidak Akan Mendapatkan Apa Apa Jadi Disini Adalah Semacam Reminder Untuk Kalian Capricorn Untuk Segera Move On Karena Kalaupun Kalian Stuck Disitu Kalian Nggak Akan Pernah Ngedapetin Apa Apa Ya Untuk Capricorn Yang Masih Single Di Minggu Ini Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Dan Itu Lumayan Membuat Kalian Sangat Bahagia Mudah Mudah Lanjut Terus Sementara Itu Untuk Pekerjaan Dan Keuangan Disini Ada Kekuatan Artinya Adalah Harus Ekstra Sabar Ekstra Sabar Dalam Mendapatkan Dan Mengerjakan Sesuatu Hal Nggak Akan Langsung Keluar Hasilnya Jadi Aduh Ini Kan Sudah Dikerjain Lama Tapi Hasilnya Belum Kelihatan Itu Sudah Bikin Youtube Channel Kesana Kesini Sudah Habis Dana Berapa Tapi Kok Belum Gong Belum Keluar Jadi Harus Ekstra Sabar Tetapi Tentunya Kita Harus Banyak Belajar Supaya Hasilnya Semakin Kedepannya Semakin Baik Jadi Fokus Jangan Langsung Pengen Hasil Tapi Tidak Mau Menjalani Proses Karena Nggak Ada Sesuatu Yang Instant Semuanya Membutuhkan Proses Sementara Itu Untuk Kesehatan Hati-hati Karena Beberapa Di antara Kalian Mungkin Akan Menderita Sakit Tenggorokan Dikarenakan Terlalu Banyak Ngomong Kayak Mami Katanya Kalau Mami Kan Memang Ngomong Memang Acara Ramalan Ya Cika Disuruh Ngomong Terus Katanya Jadi Kamu Sakit Tenggorokan Jadi Cika Sakit Tenggorokan Juga Ini Nggak Tau Bener Apa Nggak Dia Bilang Dia Ngomong Terus Memang Ngomong Jadi Kalau Saya Lagi Ngeramal Cika Suka Nimbrung Nimbrung Bawel Ada Beberapa Hal Yang Enggak Penting Jadi Nggak Saya Sampaikan Karena Menurut Saya Itu Nggak Penting Tapi Kalau Yang Penting Masukan Dari Dia Yang Bagus Akan Saya Sampaikan Oke Ramalan Untuk Zodiac Terakhir Di sesi Yang Ketiga Adalah Pisces Disini Percintaannya Ada Sang Imam Akhirnya Pisces Mendapatkan Kepastian Untuk Segera Dinikahi Dan Ini Membuat Kalian Bahagia Setelah Sekian Lama Nunggu Digantung Tanpa Adanya Kepastian Maka Di Minggu Ini Ada Beberapa Pisces Yang Sangat Bahagia Karena Akhirnya Dilarmar Oleh Pasangannya Dilarmar Bukan Diramal Oke Dilarmar Nah Sementara Itu Untuk Pisces Yang Sudah Menikah Di Minggu Ini Juga Mendapatkan Sedikit Mujizat Tapi Di Sisi Lain Juga Ada Masalah Jadi Di Sisi Lain Dapat Bonus Rumah Baru Anak Baru Atau Ada Masalah Baru Ya Namanya Hidup Kan Tidak Ada Yang Sempurna Untuk Pisces Yang Masih Single Stay Single Dulu Untuk Minggu Ini Karena Dia Tidak Terlalu Tulus Tuh Dalam Mendekati Kamu Jadi Dia Ngedeketin Kamu Cuman Ada Maunya Jadi Jangan Terlalu Terkesima Dengan Rayuan Gombal Karena Belum Tentu Dia Sebaik Omongannya Oke Sementara Itu Untuk Pekerjaan Disini Ada Sang Keadilan Ada Beberapa Pisces Yang Merasa Diperlakukan Tidak Adil Karena Rezekinya Terus Terusan Dipangkas Bonusnya Dipotong Gajinya Dikurangi Tapi Kerjaannya Numpuk Sementara Orang Lain Yang Kerjaannya Sedikit Bonusnya Tetap Sama Jadi Disini Kalian Lagi Dilema Banget Pengen Keluar Kerja Tapi Susah Gitu Karena Cari Kerjaan Juga Gak Gampang Tapi Bertahan Pun Semuanya Keputusannya Diserahkan Sama Kalian Kalau Memang Sudah Tidak Nyaman Lebih Baik Pindah Kerja Atau Usaha Sendiri Oke Teman Teman Itu Ramalan 12 Zodiak Di Minggu Ini Bersama Saya Furi Dan Jika Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Terima Kasih Buat Attention Furi Cuman Kasih Sedikit Masukan Dan Klu Karena Kebenaran Hanyalah Milik Allah Tuhan Semesta Alam Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Juga Comment Di Youtube Channel Furi Harun Dan Juga Aktifkan Lonceng See you